Cuma lagi kemarin Umroh tuh, sambil dengerin lagu ini, ya langsung kayak refleksi lah disitu. Ah, gila, banyak banget salahnya, selama ini kemana aja, ngapain aja, apa segala macam. Hari ini tanggal 22 Februari, Alhamdulillah sudah rilis satu buah single perdana aku, itu Candu Dalam Rindu, ini single religi yang memang berkolaborasi dengan Ustazah Muna Al-Munawar dan juga Karis Naoris. Ustazah Muna Al-Munawar yang menulis liriknya, Karis Naoris yang mengkompos musiknya dan apa yang menyedikannya. Kita dibalik, akhirnya Kak Tantri mau menyedikan lagu ini gimana sih, Kak? Awal kali akhirnya kepengen bawain lagu ini tuh karena memang jadi pernah satu event dengan, di eventnya Ustazah Muna Al-Munawar itu di event The Power of Law, itu aku diajak untuk nyanyi, gedakan, ini lagu baru yang memang beliau cekakan, terus aku kayak tersentuh gitu kayak, ini lagu kok enak ya maksudnya maknanya tuh dalem banget. Buat aku yang menyanyikannya aja kayak, ini menjadi lagu pengingat aku untuk rindu sama Rasulullah gitu. Dan ini aku yang minta gitu, aku yang minta, boleh gak ya Ustazah kalau misalkan lagu ini aku bawain gitu. Tidak dengan kotak karena memang genre-nya tuh sangat berbeda sekali dengan kotak. Akhirnya ya tergerak lah untuk, yaudah deh tahun ini aku bikin si Norealji untuk si lagu ini. Karena lagu ini bener-bener indah sekali untuk dibawakan. Dan aku pengen bukan hanya majelisnya Ustazah Muna Al-Munawar aja yang denger lagu ini, Aku pengen semua orang yang mungkin kenal aku gitu, itu bisa tau lagu ini. Bisa lebih luas lagi, manfaatnya lebih banyak lagi. Cuma dari kotak sendiri seperti apa mungkin, Kak? Dan saat ada kotak mungkin seperti apa ketika kata beritahu? Support dari teman-teman kotak. Jadi, pas lagi ini mau rilis tuh aku minta izin sama mereka. Boleh gak tahun ini, kotak tahun ini ada ngerilis single. Religi gak sih kayak anak-anak belum siap, belum ini segala macem. Oke, kayaknya aku ada mau rencana ngerilis single religi. Ini memang purely gak ada embel-embel apapun. Karena ini kan memang kita cross-label ya kalo ngomongin bisnis kan, label atau segala macem. Tapi memang niatnya untuk lillahi ta'ala jadinya anak-anak gimana? Ijinnya atau engga? Dan alhamdulillah anak-anak ya kalo memang untuk amal jariah lo ya silahkan lah. Atau kan embasnya juga kotak juga. Ya, alhamdulillah mereka support sekali. Labelku juga support banget. Mas Tati, tapi ketika akhirnya menyanyikan lagu ini ada tekanan dalam, atau dengan liriknya lo nyanyiin cara mungkin tidak sebebas dan selepas kotak gak sih? Karena kan ini lagunya kan lagu ndayu gitu loh ya. Dengan kotak yang keras gitu. Gimana, Mbak? Kalo lagu Candu Dalam Lindung kan ini memang karena liriknya yang membuat itu adalah Ustazah Muna'ah Menawar. Jadi aku disini terbebaninya justru bukan dengan melodinya. Terbebaninya dengan lirik-lirik yang memang setiap penggalan-penggalan itu punya makna sendiri. Seorang pencipta lagu atau pencipta lirik kan mereka punya interpretasi masing-masing. Aku gimana caranya bisa menyampaikan pesan yang tersirat oleh pencipta itu sama gitu. Kurang lebih sama lah maksudnya maknanya. Nah, itu yang agak lumayan terbebani saat rekaman tuh itu. Ya, semoga hasilnya bisa memuaskan Ustazah juga memuaskan para penelitian. Ustazah, dengan nadal lagunya ini mungkin gak bisa kamu menjadi tantri yang hijau sesungguhnya. Dalam arti meninggalkannya akan meninggalkan lebih penting dan benar-benar ke agama gitu. Kalau dia menjadi Ustazah atau gimana gitu. Ustazah! Ustazah! Gitu kak. Mungkin jadi titik gula gitu kak atau gimana. Ustazah ada yang padahal ya? Gitu. Enggak lah. Aku tuh dikasih gini ya. Aku mikirnya... Aku mengikuti beberapa majelis, majelis terus Aira. Menyimpulkan bahwasanya aku dikasih anugerah sama Allah punya suara seperti ini. Terus juga banyak cerita-cerita orang-orang yang... Akhirnya punya sesuatu, maksudnya punya hidup yang memang jauh lebih baik ketika mendengarkan lagu-lagu kotak. Yang aku bawakan juga. Itu kayaknya menjadi titik balik aku untuk... Ya gue cuma mampu untuk bisa bermanfaat melalui suara. Jadi kenapa enggak saya menyanyikan lagu-lagu yang memang isinya lebih mengarahkan orang-orang ke arah yang lebih positif. Jadi dakwahnya istilahnya, dakwahnya memang tetap lewat musik tapi dibicara seperti itu. Jadi enggak yang seperti... Mbak Tandri tadi sempat bilang dari hasil lagu ini, kan ada bayaran dan dirimu tidak menerima royalti apapun dari lagu ini. Itu sendiri memang Mbak Tandri yang mengikhlaskan itu. Dalam artian ini untuk Zaria dalam artian, yaudah ini siar gitu. Gimana Mbak? Gimana ya? 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 Jadi memang basicnya cerita awalnya itu pas udah... Kan untuk merilis sebuah single apalagi sendiri itu kan butuh keberanian ya. Jadi buat aku pribadi karena memang ini... Aku kayak ngerasa... Aku pengen banget bawain lagu ini. Entah itu... Udah gak mikirin materinya di belakangnya seperti apa sama sekali tiga. Jadi pengen banget ketika gue janjiin lagu ini, semua orang banyak yang denger. Udah inti sampai situ aja gitu. Untuk urusan-urusan yang tadi... Apa segala macem, pilihlahi ta'ala gak ada. Aku memang udah ngomong juga sama Karisna. Apapun itu dari reality, digital apalah segala macemnya itu memang... Aku tidak mengambil apapun gitu. Memang kalau misalpun ada, itu dikhususkan untuk CR-nya Ustaz Zahmuna Al-Nawar. Insya Allah. Kemarin juga baru pulang dari Umrah juga. Apakah ini juga lagu ketika akhirnya lagu ini? Setelah berangkat Umrah atau sebelum berangkat Umrah? Cuma mungkin ketika akhirnya ke Madinah atau Mekah akhirnya itu juga jadi inspirasi dirimu untuk menghayati lagu ini? Kalau lagu ini memang sudah tercipta sebelum Umrah. Cuma pas lagi kemarin Umrah tuh sambil dengerin lagu ini, Ya langsung kayak refleksi lah di situ. Banyak banget salahnya, selama ini kemana aja, ngapain aja apa segala macem. Jadi memang kayak yang tadi saya bilang ada koneksi di lagu ini antara saya. Ketika saya menyanyikan mungkin juga teman-teman kalau misal memang lagi menyanyikan juga semoga bisa sama gitu. Merasain hal yang sama koneksi. Sampai di atas ya, berapa dulu ini gitu. Gak ada itu Mbak. Perang batin. Jika terbubah di karir. Lirik itu menuju recording-nya. Dari apa, mengenaliriknya. Dan itu untuk suatu ya. Proses recording-nya. Itu terkata-kata. Kalau perang batin sih gak ada perang batin. Cuman lebih ke... Saya lebih banyak nanya sama Ustazah. Ini gimana sih lagunya ini? Tentang apa? Terus bagaimana akhirnya bisa tercipta lagu ini? Saya harus apa? Jadi ya... Lebih kesana sih. Kalau misalkan kayak... Beban menyanyikannya ya mungkin karena memang keluar dari genre-nya otak. Tapi kalau yang beban banget sampai perang batin sih gak. Selain Ustazah dan Rory, ada yang lainnya. Yang jikan sharing di sini. Yang berperang untuk di Singapura. Maksudnya? Yang buat sharing. Berangkat ini. Berangkat ini. Berangkat ini. Dan Ustazah tadi. Oh, gak ada. Hanya Ustazah tadi. Berangkat ini. Berangkat ini.